selamat datang di channel bangsa indonesia kembali lagi di channel kesayangan anda salam buat anda yang akan menonton video ini sampai akhir semoga anda diberi rezeki yang lancar oke kali ini kita akan bahas tentang namanya ini mirip tapi beda ada yang tau apa? ya Kopsus TNI dengan Kopasus TNI ade namanya mirip tapi beda simak terus ulasannya sampai akhir sebelum lanjut jangan lupa tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dilansir dari tempo.co markas besar tentara nasional indonesia baru saja menambah badan pelaksana pusat baru bernama komando operasi khusus atau koopsus yang diresmikan oleh presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ditanda tanganinya peraturan presiden atau purpose nomor 42 tahun 2019 badan ini diharapkan meningkatkan efisiensi TNI dalam menjalankan operasi khusus peraturan ini menambahkan komando operasi khusus dalam badan pelaksana pusat di markas besar TNI ya nama koopsus terdengar mirip dengan pasukan elit yang sudah kita kenal terlebih dahulu yaitu kopasus atau komando pasukan khusus siapa sih yang gak kenal tentang kopasus meski namanya mirip tugas dua pasukan elit ini sangat berbeda dan apa saja perbedaannya berikut bedanya kopasus dan koopsus tugas koopsus menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tugasnya ini mendukung tugas pokok TNI koopsus menangani kasus teror di dalam dan di luar negeri yang mengancam mengenai ideologi, kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan Indonesia dan faktanya 80% kegiatan koopsus adalah intelijen atau surveillance alias observasi jarak dekat dan 20% nya lagi adalah penindakan wow berarti mainnya ini dibalik lapangan ini bagian dari badan pelaksanaan pusat setara dengan unit seperti pasukan pemukul reaksi cepat maupun komando garnisum tetap koopsus dipimpin oleh komandan koopsus TNI yaitu dan koopsus TNI yang bertanggung jawab kepada panglima TNI dan koopsus dibantu oleh wakil komandan koopsus atau wadan koopsus koopsus terdiri pendukung 400 dan 1 kompi pasukan penindak personilnya terdiri dari pasukan elit yang terdiri ada 3 matra yang ditingkatkan lagi di tataran mabes TNI untuk menyesuaikan dengan tingkat ancaman yang berbeda TNI sedang menyiapkan doktrin serta sarana dan prasarana yang kedua ini perbedaannya adalah komando pasukan khusus atau koopsus itu jauh lebih dulu dari koopsus koopsus aktif sejak 16 April 1952 bertugas membantu kepala staf angkatan darat tugasnya koopsus ini membina fungsi dan kesiapan operasional pasukan khusus serta menyelenggarakan operasi komando operasi sandi yuda dan operasi penanggulangan teror sesuai perintah panglima TNI nah kalau kalian tahu ciri khasnya yaitu baret merah pisau komando dan loreng darah koopsus ini memiliki prajurit yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus di banyak bidang antara lain di bidang mental fisik taktik dan teknik untuk melaksanakan operasi khusus terhadap sasaran atau yang bersifat strategis terpilih koopsus ini berprestasi memberantas banyak pemberontakan diantaranya pemberontakan DITII PRRI PARMESTA pembebasan Irian Barat penumpas pemberontakan komunis membebaskan sandera di pesawat Waila Don Muang Bangkok pembebasan sandera peneliti tim Loren di Mapenduma Irian Jaya menumpas gerakan pengacau keamanan di Bumi Nusantara dan ikut serta partisipasi dalam pembebasan sandera di kapal motor sinar kudus yang di sandera tepatnya di Somalia ya itulah guys perbedaan antara koopsus dan kopasus dari teknik AD sekarang sudah tau ya apa bedanya kalau kalian tau mengenai info-info menarik tentang koopsus dan kopasus lainnya kalian boleh komen di bawah ini terimakasih telah menonton jangan lupa share video ini like dan subscribe channel ini karena masih banyak info-info menarik lainnya semoga kalian sehat selalu sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih